Pesawat Militer Dalam dunia militer zaman modern, pengembangan pesawat militer adalah salah satu yang paling menonjol. Bagaimana tidak pesawat militer adalah alat dominasi terbesar yang akan membuat sebuah negara menguasai pertempuran. Makanya selain bersaing dalam kuantitas, banyak negara dan perusahaan juga bertarung dalam konsep pesawat militer tercanggih seperti yang ada di video berikut. Pertama datang dari Rusia yaitu SU-75 Chekmei. Jika kita bicara soal desain pesawat militer canggih, pesawat yang satu ini tentu tidak boleh dilupakan. Pesawat buatan Sukhoi ini direncanakan akan terbang di tahun 2023 mendatang sebagai pesawat multimisi dengan harga satuan mencapai 30 juta USD atau 450 miliar rupiah. Harga ini sebenarnya mencengangkan untuk jet tempur generasi kelima. Karena jet tempur F-35 dari Amerika dengan generasi yang sama dibanderol dengan harga 95 juta USD atau 1,4 triliun rupiah. Padahal, secara spesifikasi, pesawat ini overkill parah. Dari data yang didapatkan SU-75, dirancang dengan desain runcing dan bahan komposit yang mampu menekan deteksi radar serta memantulkannya. Dengan kombinasi manuver dengan sayap diltoid, pesawat ini memiliki daya angkat lebih baik untuk menghindari pertarungan udara ke udara. Bukan cuma itu, pesawat ini juga telah dilengkapi dengan radar tempur AESA atau Active Electronically Scan Array yang mampu mendeteksi di kejauhan ratusan kilometer dan puluhan objek untuk melancarkan serangan. Dengan komplitnya persenjataan dari SU-75 Checkmate yang mampu membawa rudal udara ke udara, udara ke darat, dan juga misi pengeboman, maka pesawat ini sudah jadi senjata mematikan di udara. Dengan harganya yang lebih murah, tentu negara berkembang seperti Indonesia dengan senang hati menanti kehadiran SU-75. Terima kasih telah menonton! Bagaimana tidak, drone ini telah dilengkapi sistem hemat bahan bakar yang memungkinkan penerbangan berpuluh-puluh jam. Belum cukup sampai di situ, Taranis juga telah diintegrasikan dengan kecerdasan buatan dalam mode terbang. Jadi, sekali terbang, drone ini bisa bekerja secara otomatis. Kombinasi penerbangan ini kemudian dilengkapi dengan teknologi siluman mumpuni dari sistem pemantul radar yang dipancarkan, hingga desain yang mampu menyerap radar. Makanya, dengan mampu membawa senjata dua unit rudal di badannya, Taranis yang dilengkapi sensor untuk sistem penglihatan dan peralatan targeting diklaim Inggris, mampu lebih efektif dalam medan perang modern, utamanya untuk serangan bangunan strategis dan garis alut sista musuh. Untuk base system, perusahaan ini memang dikenal sebagai pembuat konsep handal di luar nalar. Salah satu proyek lainnya adalah membuat sebuah jet tempur yang bisa terpisah. Bagi kamu yang masa kecilnya nonton Go Go Power Ranger dengan Megazord, yang bisa bergabung dan terpisah. Nah, mungkin saja proyek ini datang dari tontonan tersebut. Dari apa yang pernah diperlihatkan, pesawat ini mampu berpisah untuk berbagai macam alasan. Mulai dari ingin menjalankan misi di tempat berbeda, sampai dengan menghindari serangan musuh. Nah, konsep ini diusung untuk memberikan fleksibilitas pada peluncuran pesawat militer. Satu kali take off untuk banyak tujuan. Nah, jika hal ini berhasil untuk diciptakan by system, maka sepertinya masa depan jet tempur akan berubah total. Dalam dunia militer, bukan cuma pesawat yang mampu menyerang jadi kunci andalan, tapi juga pesawat serbaguna seperti yang mampu mengangkut pasukan dan alutsista ke medan perang. Sekarang kita punya Belvi 44 Quad Tilt Rotor. Jika dilihat dari penampakannya, Belvi 44 ini tampak seperti pesawat raksasa dengan 4 baling-baling helikopter. Namun tentu saja ada yang spesial, karena Bel bisa melipat baling-balingnya itu seperti jet tempur. Desain baling-baling baru yang unik ini, dilahirkan dari konsep bersama antara Bel dan Boeing. Desain ini diklaim mampu memberikan kekuatan terbang bagi pesawat angkut dengan kecepatan lebih baik, yaitu 465 km per jam, dan juga jangkauan lebih jauh ketimbang pesawat 4 baling-baling pada umumnya, yaitu 1.850 km. Bukan cuma itu, konsep ini juga diklaim mampu mengurangi penggunaan bahan bakar secara signifikan. Kombinasi lebih cepat, lebih jauh, dan lebih hemat. Ini tentu jadi keunggulan signifikan dalam perang modern. Karena siapapun yang menggunakan Belvi 44, maka bisa lebih baik menyiapkan diri di medan laga. Jika membicarakan soal konsep pesawat militer paling canggih, Crazy 747 Aircraft Carrier adalah yang paling gila. Bagaimana tidak, pesawat ini bermimpi untuk membawa kapal induk raksasa ke langit? Bagi kamu yang nonton film Avenger, tentu aja konsep pesawat kapal induk di langit bukan hal asing. Tapi kalau di dunia nyata, hmm, hmm, hmm. Dalam desain yang dimuat dalam berbagai berita ya, Crazy 747 memiliki sistem take-off yang unik, dengan meluncur dari lambung kapal. Dari desain yang didapatkan, Crazy 747 bisa secara hebat membawa 44 pesawat tempur dengan mudah ke berbagai tempat. Hal ini membuat Crazy 747 menjadi konsep paling mematikan dengan mampu meluncurkan jet tempur dari berbagai macam lokasi, dengan kecepatan tinggi. Nah, karena konsep pesawat ini sangat game change di dunia militer, makanya banyak juga yang bilang kalau Crazy 747 hanya bisa jadi impian semata. Gila! Pernyataan ini emang wajar sih, karena sistem penerbangan jet tempur sekarang emang masih memerlukan landasan pacu. Belum lagi satu fakta pahit soal uang. Dimana saat akan membuat Crazy 747 ini, tentu dibutuhkan uang yang sangat besar. Kapal induk Amerika 4 kelas saja yang masih ada di lautan, memakan dana sampai 194 kwadriliun. Jadi mungkin saja nih, jika ingin memunculkan Crazy 747 di dunia nyata, membutuhkan dana 4 hingga 5 kali lipat lebih banyak. Bicara mengenai kapal induk di langit, hal ini sebenarnya bukan hal baru ya, karena Amerika pernah mencoba konsep tersebut. Namun seperti yang banyak dikatakan, hal ini sulit terjadi, meski Amerika memiliki uang untuk membangun kapal induk terbang. Tapi tidak menutup kemungkinan, dengan terus berkembangnya dunia penerbangan dan juga ilmu fisika, satu saat, kita akan melihat kapal induk terbang. Saat hari itu tiba, mungkin saja peperangan di dunia akan mencapai level tertinggi yang tidak pernah kita bayangkan.